Sampah yang mau bertanggung jawab Di mana sisi kemanusiaan kalian atas kesadaran kalian terhadap lingkungan Tidak ada Mau sampaian pejabat negara kah? Mau sampaian siapa? Kalau kelakuan sampaian kayak gini mau jadi apa negara kita pak? Hati-hati Dalam menjaga lingkungan pak Dampaknya sangat besar Terima kasih Nah itulah tadi kawan sedikit cuplikan terkait masalah Potugas Ya Saya bacakan dulu sedikit ya Dari medianya Biar Lebih mantap lagi Kita sudah dengar tadi Marah-marah ya Ya karena sampah tadi Nah ini Saya taruh aja disini Biar kelihatan Nah saya akan perjelas beritanya dulu kawan ya Sabar Jadi memang serba dilema ini ya Kalau kayak gini nih Beritanya itu Ini saya ambil dari media online News.onlineindo.tv Dengan judul Viral video petugas pengutus sampah berserakan di titik 0 IKN Nah ini video ini viral kawan yang menunjukkan sejumlah petugas membersihkan sampah yang berserakan di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara Yang berada di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Dari rekaman video yang viral yang diakses tadi di media sosial Twitter itu terlihat beberapa petugas ya Kita ada tiga tadi ya A Disebutnya Untuk kalian para pengunjung ataupun tamu dari pemerintah tanggung jawab apa ini kayak gini Sampah di mana-mana berserakan Kalian buang sembarangan Ujar salah seorang petugas beran dalam rekaman video yang viral tersebut Petugas tersebut juga mengaku tidak mengetahui apa-apa dan hanya mengunguti sampah yang berserakan Ia juga mempertanyakan sisi kemanusiaan dan kesadaran para pengunjung terhadap lingkungan Mau sampah yang pejabat negara kah? Mau sampah yang siapa? Kalau-kalau kuang sampah yang kayak gini Mau jadi apa negara kita pak? Hati-hati dalam menjaga lingkungan pak Dampaknya sangat besar Terima kasih imbuhnya Saat dikomprimasi, manajemen PT. ICHI Hutani Manunggal IHM membenarkan kegiatan bersih-bersih dalam rekaman video tersebut Sebagai informasi, titik 0 IKN Nusantara berada di wilayah yang menjadi lahang konsesi PT. IHM saat ini Humas PT. IHN sektor Terunen Hasanuddin membenarkan adanya kegiatan bersih-bersih di video tersebut Ia mengatakan kegiatan bersih-bersih itu dilakukan pihaknya pada minggu 3 April lalu Hasanuddin juga mengatakan para petugas berpakaian merah dalam video viral itu merupakan petugas lingkungan dari IHM Ya, itu petugas dari lingkungan kami Ujar Hasanuddin saat dihubungi Selasa 5 April 2022 Hasanuddin juga mengaku sebagai tokoh masyarakat di Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku ini mengaku Sampah-sampah mulai berserahkan sejak kunjungan pejabat seperti Presiden Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta tamu-tamu lain ke titik 0 Setelah selesai kunjungan Presiden itu sampah itu berserahkan di situ Gak ada yang bertanggung jawab jelas Hasanuddin Ia juga pernah menyaksikan sendiri sampah pirim-pirim bekas ikan berada di atas meja Setelah kunjungan dari Kementerian PUPR Oleh karena itu pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kecamatan Sepaku Mereka menyebut baru saja mengadakan pertemuan mengenai penanganan sampah itu Di komprimasi terpisah Sekretaris Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur Adi Kustaman mengatakan rekaman viral itu adalah bentuk kekecewaan spontanitas dari warga di lapangan Adi mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi persoalan sampah tersebut Contohnya membuat spanduk himbauan dan membagikan tata tertib pengunjung Sosialisasi pun sudah dilakukan mulai kemarin Tertulis dalam tata tertib kunjungan tamu umum pada kawasan inti pusat pemerintahan KIPP nomor 9 tidak meninggalkan sampah Atau membawa kembali bekas minuman keluar agar tetap terjaga kebersihan areal kunjungan Spanduk ini pun sudah terpasang di lokasi Cuman sekali lagi kesadaran para pengunjung itu lebih penting Kata Adi saat dihubungi selasa Adi pun berharap kunjungan dari kementerian maupun masyarakat umum Membawa dampak positif khususnya pada perekonomian atau kesejahteraan Selain itu ia juga berharap semua pengunjung bisa mematuhi himbauan tersebut Supaya bisa tertib dan bebas dari sampah Nah demikian kawannya Ini rame lagi ini Ini berita baru saya dapat Ini yang kena lagi ini kuliat Kalau kuliat lihat di medsos Yang kena lagi Pak Jokowi Aduh Ya dan pejabat Ini yang saya lihat Nah Inilah kalau saya disini melihat ini Ya ini panitia ini yang kurang mantap Panitianya Iya kan Kena lagi ya Pak Jokowi kena lagi Gubernur kena lagi Apa lagi Menteri-menteri kena lagi Nah Yang jelas Ini viral video Siapa yang disalahkan dalam hal ini Kalau menurut saya Dalam hal ini Ya pada saat melaksanakan kegiatan Seharusnya itu ada bagian kebersihan Masa setingkat Acara setingkat presiden seperti ini Tidak ada bagian kebersihan Padahal yang datang cuma beberapa orang Kalau dibandingkan dulu Kalau dulu dibandingkan Pada saat ada Rowni 212 Oh male Jutaan orang datang Tapi eh sampah bersih Itu jutaan Lah ini Cuma beberapa orang Pejabat Sampah tidak klir-klir Artinya memang ini Banyak orang apatis Ya Manajemen bagian kebersihan Dalam kepanitan ini Tidak berjalan Nah ini Kalau saya mau membandingkan Masa acara presiden Cuma dengan beberapa orang Itu para pejabat Sampah masih berkeliaran Bandingkan dengan Rowni 212 Jutaan orang pernah terjadi Oh male Rumput saja tidak keinjak Sampah bersih Di Monas dan sekitarnya Nah Ya kan Akhirnya Ih Pak Jokowi lagi Yang kena yang begini-begini Pusing kepala Ya Akhirnya Saya sedih juga Apa-apa dikaitkan dengan Pak Jokowi Mas Sampah juga Pak Jokowi lagi kena Itu Kalau begini nih Tidak fire bagi saya Ya Tidak fire Ya kan Mas yang begini-begini Pak Jokowi lagi Yang kena ii Tidak bagus juga Kalau begitu Dan saya berharap Tetap dua periode kawan Dua periode aja Ya kan Seperti Pak Jokowi bilang Cukup dua periode Masalah sampah ini Saya harus katakan Ih jangan selalu salah Kampresiden hanya Gara-gara sampah begini Ya para pejabat Ini panitianya yang kurang ini Kalau saya melihatnya kawan ya Ih Saya rame lihat di medsos Di grup-grup Wah Pak Jokowi kena lagi Ini Oleh di Tisen Salam dua periode Sip Selamat kawan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati